Buah dan sayur itu sumber apa? Vitamin. Iya, sumber vitamin dan mineral ya. Karena di situ juga banyak mengandung vitamin A, vitamin C, seperti itu. Dari warnanya pun biasanya seperti wortel, dia berwarna merah atau berwarna orange. Berarti dia ada tinggi karotinnya. Berarti vitamin A. Jadi teman-teman juga sudah familiar ya, seperti kayak sayur-sayuran. Seperti sayur-sayuran itu dia, kalau teman-teman nanam ya, sayur ataupun buah, ada yang dia musiman, ada yang dia tidak musiman, ada yang dia sayur atau buah yang memang bisa ditanam di tanah dengan suhu yang panas ataupun dengan suhu yang lembab. Jadi teman-teman sudah minimal sudah tahu ya, mereka macam-macam tubuhan atau sayur dan buah, apa aja nih yang dia dalam kondisi bisa hidup dalam kondisi suhunya tinggi ataupun suhunya rendah. Nah, yang pertama definisinya dari sayurannya, jadi sayuran itu tanaman flotikultura yang umumnya mempunyai umur yang relatif pendek. Jadi kalau di penghubungan kayak gitu, dari segi tanamannya pun, dari segi nanamannya pun juga tidak terlalu lama, terus dari segi umurnya, umurnya ketika sudah diambil ya, sudah dicabut gitu, untuk kita mau masak gitu misalkan dari pasar, jadi dari mulai dia diangkut ya, misalkan dari mulai dia diangkut, sampai dia ke pasar, sampai dia nanti atau ke supermarket ya, atau nanti sampai rumah tangga. Jadi umurnya itu relatif pendek, jadi kurang dari setahun. Itu beda seperti yang kacang kedelai, kacang-kacangan, serelia, itu bisa sampai setahun, tapi juga harus diperhatikan suhunya, pelembabannya, gitu. Sayuran pun sebenarnya juga seperti itu. Misalkan ya, sayuran diambil nih dari pegunungan, gitu ya, terus diangkut, dijual ke pasar, Nah, itu pasti dia umurnya, relatif lebih pendek nih dibandingkan, misalkan sayurannya diambil di pegunungan, terus dia ditaruh di supermarket. Biasanya kalau supermarket itu kan ada pengetahuan suhunya ya, jadi ditaruh di memang panjangan gitu, tempat penyimpanan yang khusus untuk sayur dan buah, yang dia suhunya lumayan dingin kan ya, kalau teman-teman tahu ya, itu umur simpanannya juga lebih lama, gitu. Nah, kalau aku nanti sudah sampai di rumah, nanti juga umur simpanannya tergantung dengan penyimpanannya. Jadi ada buah, ada sayur, yang memang dia bisa dimasukkan di kulkas, ada juga buah yang kalau dimasukkan di kulkas, dia akan lebih cepat rusak. seperti itu. Jadi sayuran itu dia masih bernafas ya, misalnya masih melakukan proses respirasi ya, misalkan kalau ada daunnya, itu masih melakukan proses respirasi. Makanya biasanya kalau ditanggung di kulkas, nah itu bisa menahan ya, misalnya dia tidak melakukan respirasi. Nah, di sini jadi sayuran itu mempunyai komposisi yang berbeda, tergantung varietas, keadaan cuaca, jadi suhunya ya, pemeliharaan tanamannya, jadi kan ada yang dipupuk, ada yang dia dipupuk, yang dipupuk buatan, atau pupuk-pupuk alami, kayak gitu. Cara memanennya, apakah dia pakai mesin, atau masih pakai tenaga manusia, kayak gitu, tingkat kematangannya. Jadi misalkan buah sayur itu diambil, misalkan tomat lah ya, tomat itu diambilnya pas waktu sangat matang banget, biasanya kan ada ya, yang diambil, pas waktu dia udah merah banget, ada yang diambil pas waktu dia masih, ada sedikit kuning atau ijo-ijo nya, kayak gitu. Nah itu pasti beda ya. Jadi komposisi sayur, komposisi zat gijinya pun 33, karena itu akan mempengaruhi zat gula, mempengaruhi gula ya, kadar gula yang ada di dalam sayur dan buah-buahan, atau istilahnya kalau di sayuran itu cellulose, cellulose atau pectin ya, kayak gitu ya. Kondisi penyimpanan juga, ini tadi yang saya sebutkan tadi, berbeda ya. Nah komponen penyusun sayur-sayuran itu, dia akan saja sih, karena sebagian besar itu berasal dari isinya ya, jadi sumber air, jadi kondisian airnya dia lumayan tinggi, 70 sampai 95 persen. Jadi lumayan tinggi ya, seperti itu. Terus dia kadar lemak dan proteinnya rendah, tapi ada sayur-sayuran seperti dia daun ketela pohon dan daun pepaya, dia tuh mempunyai kadar protein yang agak tinggi ya, walaupun nggak tinggi-tinggi banget, seperti sumber protein kacang-kacangan, kayak gitu. Dia kadarnya tuh sekitar 5,7 sampai 5,9 persen untuk daun pepaya dan daun singkong. Nah, selanjutnya sumber karbohidrat berasal dari serulosa. Tadi yang saya sebutkan ya, jadi sumber karbohidratnya, kalau kemarin di ilmu gizi dasar ya, teman-teman mau perhatikan ya, karbohidrat itu kan dia, bentuknya ada beberapa macam, ada yang dia pati, ada yang dia serat, ada yang dia pati, serulosa, serulosa, gitu. Nah, kalau dari sayuran, itu namanya selulosa. Nah, ini sifatnya dia tidak dapat dicerna oleh tubuh. Sehingga, karena dia tidak dapat dicerna oleh tubuh, sayuran itu bukan merupakan sumber karbohidrat utama. Makanya yang sumber karbohidrat utama itu berasal dari apa? Berasal dari serialinya. Jadi, memang dia tidak dapat dicerna oleh tubuh. Nah, selanjutnya sumber vitamin A dan C. Nah, ini juga kalau dulu di biologi, sudah sering ya, teman-teman dengar ya, sumber vitamin A dan C, oh ini misalkan wortel, oh C ini dia, biasanya ke ini, makan sayuran yang, sayuran, buah-buahan yang dia, agak sedikit asem. Terus dia berpikmen, agak berwarna ya, seperti bayam, ada bayam merah, ada bayam hijau, kayak gitu, nah itu berpikmen. Selanjutnya, kandungan lainnya itu seperti, tadi ya, pati, gula pektin, asanasan organik, dan lain-lainnya. Jadi, ini kandungan-kandungannya ya, kandungan-kandungan lainnya ya, seperti zat pembentuk aroma. Jadi, kalau semakin matuh, zat pembentuk aromanya, ini dia akan semakin tinggi. Jadi, misalkan ester, alkohol yang dia, zat pembentuk aroma ini, semakin tinggi. Kalau sudah semakin matang. Seperti itu. Nah, ini masih ke, ini ya, contoh komponen penyusun sayurannya ya. Jadi, ini berserta contohnya. Nah, kalau kita lihat di sini, Pak, mana nih yang paling tinggi, kandungan airnya? Yang paling tinggi itu, dari jamur kutih segar. Karena memang dia, tumbuhannya, tumbuhan, sebenarnya tidak berpigmen ya, kutih ya gitu ya. Jadi, dan juga, dia paling banyak airnya. Yang kedua, dia adalah taube kacang hijau. Selanjutnya, dia cambe merah segar. Gitu, ini kandungan airnya lumayan tinggi. Terus, kalau protein, tadi kan dibilang, maksudnya proteinnya rendah ya. Protein sama lemaknya rendah ya. Tapi tadi, seperti daun pupayan ya, daun pupayan. Dan juga ketengah kongan itu, dia lumayan tinggi nih. Nah, tapi kacang kedelai juga nih. Karena, pada dasarnya, kacang kedelai itu kan proteinnya, lumayan tinggi ya. Nah, ini kan dia diproses ya, jadi taube. Kalau seperti jagung muda nih, jagung itu kan termasuk, termasuk bahan makanan pokok ya. Termasuk sumber karbohidrat. Maksudnya, termasuk sumber karbohidrat kompleks. Jadi, dia, selain karbohidrat, apa namanya, mempunyai, kandungan karbohidrat, nah ini ya, maksud tinggi kan ya, karbohidratnya ya. Dia juga mempunyai, kandungan protein yang lumayan tinggi, dibandingkan sama teman-teman yang lainnya. Kalau lemak nih, nah lemak nih, memang sebagian besar rendah ya. Ini daun papaya juga, lumayan ya, dua ya. Ini yang tinggi 2,4 sama 2,6 lemaknya. Karbohidrat, dia yang paling tinggi berasal dari tadi, jagung muda ya. Sama yang kedua, dari daun papaya. Jadi, yang paling tinggi itu memang sumber karbohidrat ya, jagung muda ya, sumber karbohidrat kompleks. Sudah tahu kan ya, bedanya karbohidrat kompleks sama karbohidrat sederhana. Saya ulangi ya, kalau karbohidrat sederhana itu, dia tidak bisa dipecah lagi. Jadi, dia sudah gula sederhana ya, gula sederhana tidak dapat dipecah lagi. Jadi, dia monosakarida. Sedangkan kalau gula kompleks, kalau karbohidrat kompleks, itu harus dipecah dulu, menjadi bagian-bagian kecil. menjadi monosakarida. Jadi, kalau teman-teman, misalkan pengen diet ya, seperti itu. Itu memang dihancurkan untuk mengonsumsi karbohidrat kompleks. Karena kenapa? Karena masih dipecah-pecah lagi gulanya. Orang yang punya penyakit diabetes pun dihancurkan untuk konsumsi karbohidrat kompleks. Karena dia dipecahnya agak lama kan ya. Jadi, tidak langsung kayak karbohidrat sederhana yang langsung tidak bisa dipecah lagi karena dia sudah bagian yang terkecil. Kalau karbohidrat kompleks masih dipecah-pecah lagi. Akhirnya, untuk menaikkan kadar gula, itu tidak cepat. Kalau karbohidrat kompleks untuk orang yang punya penyakit gula ya. Selanjutnya, pigment ya. Jadi, warna. Jadi, warna ini ada beberapa. Ada chlorophyll, carotene, flavonoid. Teman-teman juga sudah familiar ya dengan nama-nama ini ya. Ini chlorophyll itu dia Z hijau daun. Jadi, biasanya memang adanya di daun-daunan yang hijau, bayang, sawi, terus lagi daun ketela, daun pepayak, gitu. Sedangkan kalau karotene, ini dia lebih yang berwarna kuning, orange, sampai merah, gitu. Nah, kandungan carotene atau karotene itu dia berhubungan erat sama kandungan vitamin A. Jadi, kalau warna-warna seperti ini, orange, sampai merah, kuning, kayak gitu, itu biasanya memang tinggi sumber vitamin A. Nah, contohnya seperti tomat, lortel, yang dia warnanya warna merah, gitu ya, atau orange. Terus, yang terakhir, flavonoid. Nah, flavonid itu ada beberapa ya. Seperti ini, seperti karotene itu juga ada beberapa warna ya. Seperti orange, jadi karotene, kalau kuning, ini dia santofil, kalau kuning orange, itu prosetin. Sedangkan kalau flavonoid itu juga ada beberapa, mulai dari antusianin, antusantin, sama tanin. Nah, tanin ini, ini kan kalau yang antusianin ini kan berwarna ya, berwarna sampe, biru, merah. Contohnya, dia antusantin ini berwarna kuning atau putih dan biasanya terdapat dalam seru-seruannya yang berwarna putih. Misalnya, kentang, bawang, gitu ya, yang dia dari dalamnya juga dia putih. Sedangkan tanin ini, dia tidak berwarna. Tanin ini, dia tidak banyak terdapat di dalam seru-seru. sayuran. Biasanya, tanin ini, dia seringnya terdapat pada buah-buahan. Misalkan salat, apel, ya itu, dia ada pandungan taninnya. Seperti itu. Selanjutnya, ini penggolongan sayuran ya. Penggolongan sayuran, ini berdasarkan sayur umbi-umbian, sayur buah-buahan, sayur yang dia biji-bijian, sayur daun-daunan, sayur batang, sayur tangga daun, dan sayur kecambah, dan jamur ya. Jamur sendiri ya. Kalau sayur umbi-umbian, berarti dia di bawah tanah. Seperti umbi jala, kentang, buah merah, bawang putih. Kalau buah-buahan, sayur buah-buahan itu yang contohnya polong-polongan, berarti kacang-kacangan ya, yang sudah kita bahas kemarin. Entah itu polong-polongan ataupun yang ini ya, yang tidak polong. Ini contohnya kayak jengkol kan. Jengkol itu kan tidak polong kan ya. Seperti itu. Terus biji-bijian, nah ini jamur muda, buah-buahan berbiji. Ini tomah, cabai, terong, takokak. Takokak ini saya juga nggak tahu nih bentuknya seperti apa ya. Buah-buahan dari tanaman, ini gambas yang biasanya sering untuk sayur-sayuran itu ya. lagu kuning, teman-teman cewek, familiar mungkin ya. Yang merambat nih ya, nah kalau merambat ini, dia bisa di, ini juga, apa namanya, bisa di atas tanah ya. Beda sama yang di dunia. Ini contohnya ketimun. Ketimun itu kan merambatnya di atas ya, sama kayak paria itu, merambatnya di atas ya, di daun-daunnya. kayak gitu. Sayur dan daunan. Ini banyak kangkung sawi yang berwarna hijau ya. Dia mempunyai kandungan korofil. Ini juga ya, tangke daun. Yang dia diambil sama tangke-nya juga ya, sayurannya, sayuran kecambah, yang dia diubah dulu ya. Dia kacang hijau atau kacang kedelai, terus dia di, biasanya kalau buat toge itu kan direndam dulu, habis itu dia ditiriskan. Ditunggu beberapa hari, nanti dia muncul, muncul kakinya ya, gitu ya. Jamur, jamur merang, jamur barat, kayak gitu. Makanya kalau makan jamur tuh ya, halapan jamur, gitu. Jamur itu dia bukan lauk, jadi dia bukan, istilahnya bukan tinggi kandungan protein, walaupun memang ada kandungan proteinnya, tapi dia enggak banyak. Tapi dia termasuk sayur, jadi bukan bukan sumber protein, ditamakan sumber itu kan berarti dia tinggi kandungannya, gitu kan ya. Jamur ini dia masuknya kelas sayuran-sayuran, jadi kalau teman-teman sekalian makan nih, kayak gitu. Nasi sama jamur, nah ini enggak ada lokoknya, jadi harus ditambah apa gitu ya, tempe, tahu, atau telur, kayak gitu. berdasarkan iklim. Berdasarkan iklim, ini dia yang tumbuh di daerah tropis sama yang dia tumbuh di daerah subtropis. Jadi kalau di iklim panas, nah ini 25 derajat, ini bisa nih, bisa untuk menanam cabai, kangkung, dalam salam, serai, hobi jalar, kunyit, daerah gitu. Walaupun dia di iklim panas ataupun di iklim subtropis, tetap butuh air. Kalau kalian biasanya di bukit, kayak gitu ya, di bukit itu kan tetap sayur-sayurannya itu kan dipancarin air ya. Nah, jadi walaupun dia bisa tumbuh di iklim panas maupun iklim yang subtropis atau sendang, itu tetap membutuhkan keawatan, pemeliharaan. Seperti itu. Terus yang di iklim subtropis itu sumbunya udara itu maksimal 22 derajat celcius. Ini contoh-contohnya itu yang memang seringnya itu bisanya ya, bisanya itu di, bisanya tumbuh di daerah pegunungan. Buang merah sebenarnya bisa ya, tumbuh di daerah panas ya, cuma hasilnya itu berbeda ya, dengan yang di pegunungan ya. Bakung seledri, nah seledri ini juga kebanyakan hampir nggak bisa ya, tumbuh di ini ya. Karena dia butuh udara yang lumayan rendah ya, suhunya, tubis, kembangkol, biasanya kembangkol itu banyak kan memang di kegunaan, tapi beberapa, kalau di sifar saya itu ada yang menanam kembangkol ya, kembangkol itu bentuknya nggak brokoli, tapi warnanya putih ya, jadi teman-teman harus bisa membedakannya. Nah kembangkol biasanya ditanamnya di pot-pot kayak gitu ya, tapi memang membutuhkan lumayan banyak air ya. Ini, kalau tadi pengelompokannya, nah selanjutnya ini penanganan pascapanin. Penanganan pascapanin ini, dia di fungsikan, atau bertunjuan untuk mengurangi ya, mengurangi terjadinya pembusukan. Jadi nanti dia gak bisa umurnya itu dia lebih rendah ya, jadi cepat terusan. Yang pertama, itu dia pendinginan. Nah pendinginan sama ya, jadi tujuannya dia menahan, mengurangi penyebab pembusukan. Seperti mikroorganisme, proses respirasi ya, jadi masih masih nafas nih sayurannya. Pihitas enzim dan juga penguapan. Sungguh pendinginan itu antara min 2 derajat celcius sampai 10 derajat celcius. Jadi bahan-bahan udah rusak dimulai saat panen, jadi mulai dipanen sampai proses penyimpanan. Jadi proses penyimpanan itu pas waktu sudah sampai ke rumah tangga ataupun pas waktu dia biasanya kalau panen ya, sayur-sayuran panen itu kan nggak dijarang disimpan ya, kecuali kalau bawang merah yang biasanya. Kalau sayur-sayuran itu biasanya jarang disimpan di petaninya, jadi langsung diborong oleh pedagangnya biasanya terus dijual di pasar ataupun didistribusikan ke supermarket ataupun minimarket seperti itu kan ya. Nah, selain mengurangi perusahaan agar di keorganisme tapi juga mengurangi perusahaan fisiologis dalam bahannya. Jadi supaya dia sama aja sih dia tidak mempercepatkan jadinya kebusukan ya. Karena memang perusahaan itu kan tidak hanya terjadi oleh mikroorganismenya. Jadi kalau di pengginginan ya, jadi penyimpanan di rumah tangga misalnya saat penyimpanan rumah tangga di kulkas ya. Kalau teman-teman biasanya ini di kulkas itu kan ada tempat sayuran ya. Tidak nanya ya. Tempat sayuran di bawah ya. Seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sayur-sayuran berbatang ya, kayak kangkuh, bayang, itu lebih baik disimpannya dengan cara menghilangkan batangnya. Ini untuk mengurangi proses respirasi. Terus nanti disimpan di plastik pendak udara. Nah, itu sudah banyak ya dijual ya. Ataupun kalau memang belum punya, itu disimpan aja di tempat makan yang plastik ataupun disimpan di plastik aja. Jadi kalau untuk sayuran-sayuran hijau, itu sebaiknya dipisahkan. Daur dan juga akarnya. Bisa dicuci juga, kayak gitu. Atau biasanya jangan dicuci ya. Misalnya kayak kemangi ya. Kemangi itu kalau mau nyimpen ya. Kalau nyimpen itu jangan dicuci dulu karena nanti bisa hitam-hitam ya kalau dicuci. Sedangkan seperti yang saya contohkan di awal tadi ya, sayuran seperti tomat, nah ini dia sebaiknya disimpan di sumur ruang. Jadi kayak kentang, itu juga dia disimpannya di sumur ruang ya, bukan disimpan di kulkas kalau bisa. kalau tomat itu disimpan di di kulkas ya, dan di bawah itu di kulkas, nah dia akan lebih lembek. Misalnya kalau teman-teman masak nih, masak tomat yang habis beberapa hari disimpan di kulkas ya, biasanya mau motong itu kan agak lembek ya. Terus biji-bijinya itu lebih kalau dibuka diiris ya, diiris pakai pisau itu langsung kayak bleber gitu ya isinya. Jadi semisal mungkin disimpannya itu di sumur ruang. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan contohnya ini buah-buahan ya, dibedah ya. Kalau buah-buahan biasanya itu bisa disimpan di sumur ruangan kalau dia masih kurang dari tujuh hari. Jadi kalau lebih dari tujuh hari sudah beri. Kita kan nggak bisa naksir ya. oh ini selama dari petani terus dia dijual di pasar itu berapa hari kan kita tidak bisa mengira-ngira ya. Tidak tahu kira-kira udah tiga hari lah atau empat hari lah kita nggak tahu ya selama proses transportasinya itu ya. Jadi mungkin kita bisa mengira-ngira oh antara dari petani sampai ke pedagang itu kira-kira udah sampai tiga hari lah kayak gitu. Nah nanti kalau buah-buahan ya kalau buah-buahan itu bisa disimpan pada suhu ruang itu kalau sudah di suhu ruang selama tujuh hari. Jadi nanti kalau lebih dari tujuh hari nanti bisa disimpan di pulkas seperti itu. Jadi ini contoh-contoh contoh-contoh mikroorganismenya ya. jadi suhu optimum disini tuh suhu yang paling bagus buat si mikroorganismenya ini berkembang biak. Berkembang biak. Jadi ini suhu minimumnya dia hidup sama suhu maksimumnya dia hidup bisa hidup ya. Suhu optimumnya dia paling bagus untuk berkembang biak. Jadi ada psikophilic mesophilic termophilic. Jadi saya contohkan mesophilic ya. Kalau mesophilic itu biasanya bakteria atau mikroorganisme yang biasanya digunakan untuk membuat keju, yoghurt, terus apa namanya bir kayak gitu. Nah kalau untuk bakterinya contohnya itu listeria streptococcus kayak gitu. Kalau kemarin teman-teman itu pernah ini ya pernah dengar berita ya kalau saya jamur ya jamur sih nah ini sayuran-sayuran jamur ya jamur kayak gitu dari Korea gitu ya. Nah itu ada bakteri listeriannya. Jadi listeria itu nggak tiba-tiba di ini nggak tiba-tiba di sayuran. Nah dia berasal dari lingkungannya. Dari airnya, dari alat-alat masaknya atau alat alat ini apa namanya. Misalkan dia ditaruh di mana alatnya nggak steril. Itu bisa membuat bakteri ini itu tumbuh. Jadi nggak tiba-tiba ada di tumbuhannya. Jadi berasal dari lingkungannya. Begitu. Terus selanjutnya ini pelapisan lilin. Nah ini biasanya teman-teman jadi biasanya kalau sayur-sayuran itu mengkilat gitu ya nah itu dia dilapisan lilin. Begitu. Jadi ini fungsinya dia juga bagus dia mempertahankan mutu sayuran segar karena dapat mengurangi laju respirasi. jadi dia nggak nafas gitu ya yang mengakibatkan cepat busuk. Kayak gitu. Nah lapisan lilin ini jadi ini sama satu buah-buahan ya kalau menurut FBA Food Drugs Association ya sama kayak Bepom ya istilahnya kalau secara internasional Bepomnya Indonesia tuh namanya tuh FBA Food Drug Association A-nya apa gitu asociation ya jadi itu badan pengawasan obat dan makanannya jadi perlapisan lilin di buah-buahan di sayuran itu sebenarnya aman karena dia berasal dari kalau dari buah-buahan tuh berasal dari buah sebenarnya terus dia dibuat lilin cuma kan kita kadang nggak tahu ya misalkan ini memang dilapisin oleh lilin yang sudah terdaftar di FBA atau memang dia sudah aman lah nah biasanya ketika kita beli buah atau sayuran-sayuran biasanya kita cuci jadi untuk menghindari yang ini ya lilin yang memang tidak bagus atau dia tidak sesuai lah ya sama syaratnya FBA bisa kita cuci jadi kita cuci sebelum dimasak nah biasanya perlapisan lilin itu banyaknya ketika sayur dan buah itu dijual di supermarket kalau dijualnya di pasar itu jarang ya dilapisin lilin makanya biasanya mudah rusak ini ya lebih mengkilat jadi selain yang tunya dia terjamin lebih lama dia juga menambah daya tarik jadi kan kalau kita biasanya lihat-lihat ini bagus nih mengkilat terus kita beli jadi dia menambah daya tarik supaya dibeli sama konsumennya ini syarat emulsi lilinnya jadi syarat dari pelilinan ini ya jadi dia tidak mempengari golden rasa mudah kering dan tidak lengket cat mengkilat dan licin tidak menghasilkan perhubungan yang tebal sudah diperoleh murah harganya dan tidak bersifat racun jadi syarat emulsi lilinnya terus selanjutnya penyimpanan udara ini juga nanti dibahas di ini ya dibahas di buah-buahan jadi penyimpanan dengan udara ini metodenya namanya CAS control atmosphere storage jadi ini penyimpanan buah atau sayur ini metode penyimpanan buah atau sayur dalam atmosfer atau udara yang komposisi karbon dioksidanya itu tinggi dan oksigennya itu rendah dan bisa bertahan gitu ya komposisinya komposisi yang karbon monoksidanya tinggi oksigennya itu rendah seperti itu jadi dia kadar udara di ruang penyimpanannya itu dia temperaturnya sama akhirnya dia penyimpanannya jadi lebih lama ya buah dan sayurnya jadi dia enggak enggak cepat rusak gitu jadi dia respirasi jadi ada tiga tingkat ya penyimpanan dengan udara berpengaruh pada respirasi pada tingkat pada tiga tingkat respirasi aerob anaerob dan kombinasi keduanya gitu jadi dia memang ditekan ya supaya dia tidak melakukan respirasi seperti itu selanjutnya ke buah-buahan sebelum ke buah-buahan ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan jadi ini kalau kalian belum tahu ya respirasi aerob ya jadi dia membutuhkan oksigen ya aerob kalau anaerob itu dia tidak membutuhkan oksigen kayak gitu respirasi apa namanya berapasnya membutuhkan oksigen dan tidak membutuhkan oksigen selanjutnya buah-buahan 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 kalau buah-buahan itu banyak warnanya juga ya banyak warnanya banyak airnya juga tapi kalau dibandingkan sama ini sama sayur dia kandungannya sampai 90% kalau tadi sebenarnya sama sampai 90% ya tapi kalau kita lihat-lihat kebanyakan dia banyak buah-buahnya dia kandungan airnya tinggi kursus pematangan itu juga mempengaruhi kadar air ya misalkan kalau semangka belum terlalu matang atau sekarang lagi musim ini lagi musim mangga mangga yang belum terlalu matang itu pasti kadar airnya tidak lebih banyak dibandingkan mangga yang sudah matang harumnya kan juga beda ya seperti sayur seorang tadi zat zat apa namanya zat untuk menghasilkan aromanya kalau dia belum matang itu kan pasti beda ya komposisinya kalau buah-buahan buah-buahan itu kalau desinisinya merupakan bagian tanaman hasil perkawinan putik dan benang sari ini penyerbukan hasil dari penyerbukan kalau kalian ingat tipa jadi ini proses hasil dari proses penyerbukan seperti itu nah sama seperti sayuran tadi komposisinya dipengaruhi oleh varietas jadi varietas itu jenisnya bedanya misalnya kalau mangga ada namanya mangga gadung ada namanya mangga telur ada namanya mangga madu itu beda-beda terus keadaan cuaca keadaan cuaca tempat tumbuh nah biasanya kalau keadaan cuaca ini misalkan kalau ini semangka semangka itu biasanya bagus kalau memang di tanam pas waktu musim panas tapi dia membutuhkan banyak air ketika ditanam kalau semangka tapi kalau pas waktu cuacanya dingin ya karena sekarang ini global warming ya jadi kan cuacanya tuh gak menentu ya kayaknya ini panas tapi beberapa hari kemudian hujan terus nah dia tuh akan mempengaruhi kadar airnya juga tempat tumbuhnya pemeliharaan tanaman cara pemetikan juga kondisi selama pemeraman jadi kondisi selama dimatengin ya dan kondisi penyimpanannya tuh seperti apa kan ada yang ini ya mateng buah sama mateng dimatengin sendiri pakai karbit gitu ya kalau kalian sering apa biasanya itu karbit ya kalau diri di pasaran dia proses pematangan buatan ini kandungan airnya ini proteinnya sama lemaknya juga lumayan rendah ya kecuali kalau misalnya kayak alpukat dia kandungan lemaknya dia lumayan tinggi jadi 4% ya 4% kandungan proteinnya tapi proteinnya lemaknya maksudnya tapi lemaknya lemak bagus bukan lemak yang gak bagus ya kandungan venal pada buah-buahan menyebabkan terjadinya browning nah ini kalau kalian misalkan sering ini atau misalkan ya atau misalkan kalian potong terus kalian diamkan beberapa detik aja gitu ya nah itu kan biasanya browning ya coklat gitu ya itu memang dia kandungan ada kandungan venal di buah-buahan tersebut nah ini kandungannya ya protein lemak karbohidrat alkukat tadi ya dia lemaknya lumayan tinggi dibandingkan sama yang lain ini lemaknya terus untuk proteinnya yang paling tinggi mana nih jadi ini tinggi-lagi banget ya pisangnya yang lumayan ya proteinnya airnya ini juga yang paling tinggi mana nih hampir hampir 80-an semua ya contohnya kalau karbohidrat yang paling tinggi dari pisang ambon sama pisang raja jadi dia kan gulanya tinggi ya karbohidrat kan termasuk karbohidrat ya karbohidrat termasuk gula muter-muter aja ya nah ini kandungan buah-buahan dan karbohidratnya ya jadi pati sama gula nah pati ini sebagai hasil dari futursintesis sel jadi hasil dari sumber energinya ya dari futursintesis nah padahal beberapa jenis buah-buahan kandungan pati akan terus bertambah selama pendewasaan jadi selama istilahnya pematangan ya misalnya ini apel pisang mangga jadi kalau semakin dia matang ya semakin dewasa selnya ya patinya semakin tinggi gitu yang selanjutnya gula jadi gula kemarin juga ya gulanya buah-buahan kemarin namanya apa gula dari buah-buahan namanya apa fructosa apa fructosa ya benar fructosa nah ini juga dia ada kandungan suprosanya nih pada beberapa buah klimaterik jadi seperti maka klimaterik itu yang ini ya yang iklim ya kok iklim sih kalau pisang itu anggam iklim ya jadi ini contohnya mangga ini pada tomat selama pertumbuhan dan pendewasaan sel ada kenaikan ya pada saat itu ada kenaikan gula kandungan gulanya ini jadi semakin ini ya jadi kalau tomat dia semakin matang dia gak terlalu manis gitu ya jadi ini ada kandungan gulanya sangat sedikit atau tidak tidak ada sama sekali kalau tomat kalau apple dia kandungan ada kenaikan kandungan gulanya hanya sampai berdasarkan pemetikan normal jadi kalau sudah dipetik dia gak nambah lagi proses peningkatan kandungan gula jadi biasanya kalau kita buah-buahnya kok ketika kayak mangga kayak gitu ya itu dia kok ini apa namanya lebih manis biasanya terlalu kalau bersajunya terlalu badu terlalu terlalu mateng kayak gitu ya nah selanjutnya selanjutnya pektin ya yang ketiknya itu pektin panuansat pektatnya jadi dalam buah-buah mempengaruhi tekstur dari buah jadi dia keras ataupun dia terlalu lembek kayak gitu ya jadi dia menjadi lunak atau enggak kayak gitu selama proses pematangan enggak olah-olahnya keras lama-kelamaan dia semakin agak agak lunak gitu ya teksturnya kayak gitu nah tadi ya buah klimaterik tadi ya buah klimaterik itu dia buah yang memiliki kenaikan laju respirasi ke tingkat yang paling tinggi sebelum memasakan jadi dia matengnya itu gulanya itu tinggi pas waktu mau ini pas waktu sudah sudah gulanya tinggi setelah pematangan beda sama yang klimaterik tadi contohnya tomat ataupun apel tadi ya jadi dia kandungannya cuma sampai pemetikan normal atau tomat tadi dia semakin menurun kalau sudah mateng atau tadi ini jenis jeruk ya ada beberapa jenis jeruk yang dia gulanya dia semakin sedikit ketika mau mateng jadi sama pendewasaan jadi maksudnya dia menuju menuju ke proses pematangan kayak gitu kalaman klimaterik gitu ya jadi semakin sedikit gulanya tektin tadi sudah selanjutnya kandungan di kandungan tadi ya jadi kandungan buah kami dari mineral jadi sama kayak sayur sayur jadi dia sumber vitamin A dan juga C dibanyakan ada juga yang lainnya B1 dan mineralnya seperti kalsum dan besi gitu nah vitamin A dan C ini dalam IU ya international limit ya kalau mg ini mikrogram miligram gitu nah kalau dari IU yang paling tinggi itu dia mangga golek kalau di Indonesia mangga golek itu apa ya biasanya kan ini kalau orang ya mangga golek kalau di kalian namanya apa biasanya kalau di saya itu mangga gadu mangga ini ya oh ini mangga golek mangga golek itu mangga yang lonjong terus dia kalau mateng warnanya bisa kuning semua ya warna kulitnya ya agak kekuning-kuningan yang itu kenapnya mangga golek itu yang paling tinggi ya vitamin A vitamin B nya mangga golek juga lumayan ya dibandingkan sama yang lain 0,08 vitamin C nya juga tinggi tapi masih di bawahnya kepaya ya karena dia warnanya juga warna kuning ataupun orange jadi vitamin A vitamin C nya dia lumayan tinggi kayak gitu ini vitamin C dari jeruk ke pro juga lumayan ya tapi masih di bawahnya kepaya ya iya pandungannya juga hampir sama kayak yang sayur-sayuran tadi ya dia ada chlorophyll carotenoid dan juga flavonoid kayak gitu kalau chlorophyll dia yang hijau ya tapi kalau selama proses pemasakan biasanya terdegradasi atau dia semakin atau dia semakin pudar gitu ya chlorophyllnya biasanya kayak misalnya mangga gitu itu kan di awal-awal dia hijau banget lama-kelamaan dia akan memunculkan warna agak kuning gitu ya mangga golek juga sampai kuning ya warnanya kuning ke oranen ke oran gitu ya jadi kandungan chlorophyllnya dia semakin terdegradasi atau semakin menghilang kayak gitu selama proses kematangan kalau karoten nah ini dia kalau yang tadi kan ada karoten kalau yang sayur eh kalau yang buah dia ada likopen santofil sama karoten itu sama sih karena tadi ada santofil juga ya likopen dia tuh merah jadi dia ada di pepaya semangka ya dan santofil ini kuning orange ini dari nanas pepaya sama jeruk karoten dia orange atau merah sampai merah dia ada di jambu gitu nah untuk tomat sebenarnya dulu ada ini ya ada masih perbedaan gitu ya ini masuk sayur atau masuk buah nah jadi kalau dia kalau di internasional ya jadi kalau di internasional itu kalau ada bujinya ya kalau ada bujinya termasuk buah jadi kayak cabai itu dia ada yang masuk buah dia masuk sayur misalnya flavonungit flavonungit nah itu sama kayak tadi antusianin antusatin sama tanin nah tanin tadi kan ini ya kalau bisa sayuran ya sedikit ya kebanyakan ada di buah-buahan yang tidak berwarna anggur putih salap pisang dan sebagainya warnanya warna dalamnya maksudnya ya kalau antusianin dia berwarna ungu biru nah ini pada anggur ada tomat ya tomat yang dia kemerahan juga ya kayak gitu antusantin nah dia kekuning-kuningan nah biasanya ada pisang juga ya pisang-kuning ataupun pisang yang putih itu ada ya nah ini kandungannya kandungan kalau tadi kandungan ini ya kandungan makro dan mikronya ya ada kardohidratnya juga kan tadi ada lemaknya juga kalau ini kandungan buahnya asam organiknya kayak gitu jadi asam organik ini dia banyaknya pas waktu buah-buahan itu masih muda kalau dia sudah matem ini akan semakin menurun nah semakin menurun kandungan gulanya ini semakin naik tapi beda ya buah-buahannya klimaterik sama non-klimaterik itu beda kandungan gulanya ini perlu diingat ya kalau klimaterik jadi kalau semakin mateng kadar gulanya itu dia tinggi kalau non-klimaterik semakin mateng dia bisa jadi sama kandungannya bisa jadi dia berkurang kandungan gulanya ini asam-asam organik ini contohnya asam kuramat asam asifat kuramat asam sitrat kayak gitu jadi dia akan berkurang pas waktu proses pematangan ini contoh-contohnya per ini ya perbuah-buahannya nah kalau penggulungan berdasarkan musim itu dia digulungkan menjadi buah musiman dan tidak musiman teman-teman sudah paham kalau musiman berarti dia setiap habis habis ini ya setiap habis habis mateng nah itu sudah muncul muncul buah-buahannya lagi sudah berbunga lagi gitu kalau tidak musiman kebalik ya kalau buah musiman itu biasanya setahun itu cuma sekali atau cuma dua kali kayak gitu kalau tidak musiman jadi kalau dia sudah sudah habis tuh buah-buahan yang ada di pohonnya nanti tuh dia berbunga lagi gitu jadi ini buah musiman itu contohnya mangga ya sekarang lagi semangga ya rambutan duku durian jeruk yang biasanya kalau teman-teman sering gini ya sering motoran atau mobilan kayak gitu ya buah musiman itu biasanya yang sering dijual di jalan-jalan gitu ya yang yang dia nggak selalu ada di jalan gitu ya biasanya rambutan duku itu kan sering dijual di jalan-jalan sama abang buang beca kayak gitu atau sama orang-orang raku lima ya pedagang raku lima itu dijual ya biasanya buah musiman gitu buah tidak musim ya seperti tadi ya yang dia yang nggak musiman jadi kalau sudah nggak berbuah nanti berbunga lagi gitu ya jadi contohnya jambu kalau pisang jadi biasanya pisang pisang itu kalau nggak salah ya kalau sudah satu kali buah itu jarang buah lagi gitu ya tapi dia beranak ya biasanya beranaknya lewat punas ya gitu atau dia biasanya muncul jantung pisangnya sebelumnya ya sebelumnya muncul muncul jantung pisang tapi habis itu dia muncul kuat pisangnya nah ini penggolongan berdasarkan suhunya ya berdasarkan iklim nah ini ada iklim panas tropis yang biasanya bagi penduduk ini penduduknya dataran ini ya dataran rendah ya dataran rendah jadi biasanya dia bisa 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 menanam pisang kaya nanas alpukat mangga rambutan durian kalau rambutan bisa kalau dulu-dulu ya dulu-dulu seringnya ditanamnya di subtropis tapi sekarang sudah banyak masyarakat itu yang menanam di suhu yang tropis dan itu bisa ya kayak kelengkeng juga ya kelengkeng dulu masih jarang ya di di suhu yang panas itu masih jarang ya sekarang sudah banyak ya rambutan kelengkeng sudah banyaknya ditanam di iklim manas dan itu berbuah nah kalau iklim sedang atau subtropis biasanya dia anggur anggur itu kan memang ada yang beberapa bisa ya anggur hijau kebanyakan anggur hijau yang biasanya ditanam di rumah-rumah gitu ya tapi biasanya paling bagus memang ditanamnya itu kan ada di perkebunan gitu ya kalau mau dibuat bir atau dibuat anggur 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 ya kayak bir gitu ya biasanya di perkebunan gitu apel juga jeruk juga kalau jeruk ini jeruk bali ya yang besar itu ya itu bisa di kalau jeruk ini jeruknya itu jeruk yang ini ya jeruk yang kecil-kecil kuning gitu kalau jeruk untuk soto tau kan ya jeruk untuk soto atau jeruk untuk biasanya batuk gitu loh nah itu bisa di bisa ditanam di suhu panas itu bisa tapi kalau jeruk yang jeruk bisa kan jeruk kepro ya yang jeruk kuning juga ya nah itu dia hanya bisa di bagus maksudnya dia hasilnya maksimal kalau di tangan yang suhunya suhu rendah atau dia iklim sedang gitu ya nah selanjutnya penanganan pasca panen nah sebelum penanganan pasca panen ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan sudah lelah kuliah nih ya dari pagi ya gak ada suara yang sama sekali penanganan pasca panen ini juga hampir sama dengan sayurannya yang pertama pendinginan dari pre-cooling jadi dia di ini ya di apa sih namanya supaya supaya enggak ini ya enggak rusak jadi yang pertama pre-cooling jadi mutu buah-buahan dapat rusak oleh pengaruh suhu tinggi karena itu pre-cooling bertujuan menghilangkan panas lapang tersebut jadi memang istilahnya diminginkan jadi dia memperlambat respirasi jadi supaya dia enggak enggak cepat rusuk terus dia menurunkan kepegang terhadap seram mikroba supaya mikrobanya itu tidak hidup gitu ya di sayuman atau buah-buah tersebut kalau yang tadi kan bakteri itu kan dia bisa hidup di suhu tertentu jadi kalau bisa dia disimpannya di suhu yang rendah kayak gitu yang sebenarnya pencucian ini dia menggunakan kotoran selama waktu proses ini ya pasti nanti kan ada kotoran kotoran debu kayak gitu atau dia residu yang dia sisa-sisa habis disengkot kayak gitu ya itu harus dicuci dulu misalnya jeruk kayak ini ya jadi dia harus dicuci dulu nah digraining digraining ini dia proses dikomposisi pigment hijau pada buah-buahan jadi dia tuh di ini ya apa namanya pigmentnya jadi jadi berubah ya yang biasanya itu kalau jeruk kayak gini ya jeruk ini biasanya kan ada yang hijau gitu ya ada yang sisi-sisinya ada yang hijau gitu ya nah ini dia diubah ke di apa sih diubah ke warnanya warna yang bisa menarik perhatian konsumen makanya istilahnya de-greening green itu kan hijau ya jadi diturunkan jadi pigment hijau yang diturunkan nah ini caranya dengan menggunakan etimen atau bahan lainnya dapat mengaktifkan yang dia fungsinya dapat mengaktifkan metabolisme agar buah-buah mempunyai warna yang khas yang disukai konsumen nah de-greening ini dia tidak mengubah nilai gizi tidak mengubah kadar gula dan tidak mengubah kadar asamnya jadi dia tidak mengubah proses tidak mengubah komposisinya ada syaratnya jadi tidak semuanya itu dia bisa di-greening jadi syarat dari di-greening itu yang aman jadi syaratnya matang sempurna jadi di-greening aman karena zat etilennya hanya bereaksi dengan kulitnya saja jadi zat etilennya ini dia bereaksi dengan kulitnya saja tidak dengan daging buahnya dan zat etilen yang digunakan ini untuk de-greening ini dia itu mudah menguap jadi residu-residunya itu tidak tertinggal pada buah jadi mudah menguap jadi residu itu sisa ya sisanya itu tidak tertinggal pada buah jadi di-greening ini aman ya karena memang dia cuma bereaksi ke kulitnya saja tidak ke daging buahnya selanjutnya pelilinan sama kayak sayuran tadi ya pelilinan ini yang disering kita temui dibandingkan sama sayuran biasanya seringnya ada di apple kelihatan mengkilat apel apel AS kan ada apel Fuji ada apel Amerika yang merahnya biasanya apel AS bilangnya nah umumnya pelilinan ini lapisannya itu dia akan hilang pada satu kucingan sepertinya saya bilang tadi ya karena lilin yang digunakan itu sebenarnya tidak bahaya tapi FDA jadi kan walaupun tidak berbahaya FDA yang tadi ya Food Drug Association tadi atau BEPOM secara internasional tetap menyarankan untuk mengupas kulitnya sebelum dia dikonsumsi jadi untuk mencegah komposisi yang masih ada sisa-sisa residu dari pesticidanya yang masih tertinggal di kulitnya itu kalau yang buah-buahan dari supermarket kalau buah-buahan yang kita beli di pasar itu biasanya jarang ya ada pelilinan jadi kalau sebisa mungkin bisa dicuci dan bisa dikupas kulitnya biasanya juga dia mengkilat ya hasil buah-buahan itu mengkilat supaya dia memang menarik konsumen untuk membelinya dan juga proses ini itu bisa membuat tahan lama ya jadi tidak tidak mempercepat kerusakan jadi penanganannya yang kedua penyimpanan dingin ya penyimpanan dingin jadi bisa di kulkas seperti itu atau mungkin biasanya kalau di tempat di tempat kayak supermarket ataupun di kulkasnya ini ya restoran itu biasanya kan ada penyimpanannya sendiri penyimpanan pengeruangan begitu ya jadi dia tujuannya penyimpanan dingin itu untuk mengurangi respirasi pada buah-buahan yang dia lebih nanti kalau proses respirasinya terus berlangsung nanti akan terjadi proses pembusukan jadi akhirnya lebih cepat rusak yang kedua mengurangi kehilangan air dan kelayuan jadi dia tidak 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 layu selainnya masih seger yang ketiga mengurangi proses penuaan jadi kan ini disini airnya kan dia tetap ya sama dia mengurangi pelayuan jadi otomatis dia mengurangi proses penuaan mengurangi aktivitas mikroba jadi dia tergantung tergantung sumunya jadi kita harus tahu jadi mana yang dia disimpan di suhu ruang mana yang dia disimpan di suhu di kulkas jadi seperti yang saya bilang sebelumnya usahnya buah-buahan kalau dia belum lebih dari 7 hari itu bisa disimpan di suhu ruang tapi kalau dia sudah lebih itu bisa disimpan di kulkas tapi kan kita tidak tahu ya dari mulai proses transportasi petani semenjak dipetik sampai dia didagangkan di supermarket ataupun di pasar kan tidak langsung terjual jadi kita bisa menerkanya kira-kira dari proses belum beli itu berapa hari itu bisa menerkanya selanjutnya sistem yang tadi ya penyimpanan dengan udara jadi cas kontrol atmosphere storage jadi dia tadi menyeimbangkan suhunya jadi dia karbon dioksidanya lebih tinggi dibandingkan oksigennya nah dia untuk mengurangi kerusakan kerusakan fisiologi jadi akhirnya dia tujuannya karena kerusakan fisiologinya ini bisa terkendali jadinya dia bisa mengurunkan bisa kandungan total asamnya dapat dihambat jadi asam asamnya tadi ya asam apa tadi asamnya tadi kalau dia semakin matang itu kan semakin menghilang jadi ini penurunannya dia semakin dihambat jadi dia enggak 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 terlalu masak kayak gitu ya terus yang kedua penurunan kandungan klorosil dapat dihambat jadi dia degre 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 klorosilnya itu bisa dihambat ya terus dia perlunaan zat pektin dapat dihambat juga sehingga memperlambat pelunakan jaringan jadi dia tidak cepat busuk tidak lunak tidak benyik yang keempat pembentukan zat kolatel terhambat terus yang kelima kadang-kadang buah tidak mematang setelah dikeluarkan dari ruang penyimpanan karena buah pilihan kepositasinya untuk konsintesis protein jadi ini dikontrolnya melalui chest ini disimpannya jadi nanti setelah itu dia bisa melakukan pematangan karena disini dia dihambat penurunan kadar total asamnya dia dihambat jadi kan tadi sudah belajar kalau asamnya itu semakin matang dia semakin berkurang yang bertambah itu bulanya selanjutnya kerusakan sebelum kerusakan ada yang mau ditanyakan kerusakan ini dari berbagai sumber dari mikroba ataupun dari fisik juga bisa kalau dari mikroba ini ini dari bakteri ini dari kapang ini biasanya mulai dari ini ya mulai dari lingkungannya maksudnya pas waktu dia ditanam kayak gitu ya airnya ataupun dia tanahnya kayak gitu atau pas waktu proses penyimpanan gitu dia berpengaruhi misalkan bakteri kayak gitu penan bakteri kayak gitu terus yang kedua dengan cara menghidolisis atau mendegradasi makromolekul yang menyusun bahan-bahan menjadi flaksi-flaksi kecil jadi ini supaya menghindari terpecahnya kampuhidrat jadi supaya dia tidak terpecah ya makromolekulnya kayak gitu nah kerusakan mikrobiologis ini tidak hanya terjadi pada bahannya mentah tapi juga pada bahan yang setengah jadi atau setengah ini ya setengah matang ya atau dia sudah jadi olahan ini memang berarti misalkan kalau tepung ya tepung itu kan dari bisa dari sabu kayak gitu nah jadi kerusakan mikrobiologisnya itu tidak hanya pada bahan yang mentah sabunya gitu tapi dia sudah bahan yang olahan jadi tepung kayak gitu ya itu bisa kena kerusakan mikrobiologisnya nah kerusakan mikrobiologis ini jadi itu dia tumbuhnya bakteri tadi yang microbiologi pada bahan makanan yang dia bisa mengubah komposisi bahan pangannya jadi kan dia rusak ya jadi kalau dia ditumbuhin mikroorganisme jadi dia rusak kan ya otomatis dia komposisi bahan pangannya makromolekulnya atau mikronutrianya dia bisa berubah bisa turun kayak gitu nah kalau bakterial tadi ya bakteri mesofil itu kan dia bisa di suhu dingin ya kalau yang ini yang kamir kapal nah dia semang pada suhu yang hangat dan lembab jadi suhunya sekitar 45 sampai 55 derajat celcius nah faktor-faktor yang pengaruh pertumbuhan mikroba jadi tidak hanya pada suhu saja tapi juga karena dia airnya RH-nya suhunya TH kelembabannya oksigen mineral dan lain-lainnya jadi ini pengaruh lingkungannya juga ya cara kerjanya seperti tadi menghidrolisis pati jadi dia dipecah patinya ya menyebabkan fermentasi gula akhirnya dia menyebabkan ketemikan akhirnya dia itu cepat busuk selanjutnya kerusakan mekanis kerusakan mekanis itu hampir sama kayak kerusakan fisik ya kerusakan fisik dari buah-buahan kalau seperti contoh ini bapak-bapak ini dia mengambil misalkan ini memetik mangga dengan menggunakan kayu atau tongkat ini kalau dia tidak ada tempat untuk menengadahkan buah-buah buah-buahnya ini akan jatuh ke tanah nanti kan biasanya kalau jatuh ke tanah buah-buahnya bisa pecah atau kalau sudah terlalu matang bisa hancur bisa lunak bonyok bisa lunak itu kerusakan mekanis biasanya ini karena tadi jatuh benturan benturan dengan tanah ataupun benturan dengan alat biasanya selain ini kan kalau cara manual kalau pakai di luar negeri kalau kalian tahu buah-buahan cherry itu cara untuk memetiknya itu menggunakan alat yang agak besar terus batangnya digoyang-goyang nanti akan rontok cherry-nya jadi kerusakannya bisa terbenturan dengan mesinnya walaupun sebenarnya di mesinnya ada penengadahnya biasanya selanjutnya kerusakan fisik kalau tadi kerusakan mekanis karena alat ini kerusakan fisik kerusakan fisik ini disebabkan karena perlakuan-perlakuan fisik mulai dari penyimpanan sampai pengolahan jadi tadi saya salah jadi mekanis itu dia karena alat benturan kalau fisik itu karena dari penyimpanan sampai pengolahan misalnya kalau penyimpanan tepung penyimpanan dalam udang yang dia lembab dia tidak kering atau tepungnya di penyimpanannya naruhnya itu di dekat lantai atau dia di dekatnya apa sih binding akhirnya lembab akhirnya bahannya dapat menyerap air jadi akhirnya kalau tepung-tepung kalau biasanya kalian beli tepung biasanya terjadi hardening atau dia mengeras biasanya akhirnya biasanya kalau kita pengen tepungnya lembuk lagi biasanya di lembukin pakai sendok atau biasanya diayak supaya kita bisa memisahkan antara yang hardening sama yang tidak ini perlu di waspadai selanjutnya kerusakan biologis kerusakan biologis itu berasal dari ini sama juga ini juga ketika penyimpanan kalau penyimpanan tidak benar bisa ada penerat bisa dikencingin ataupun pas waktu dikarungnya dikarungnya itu jebol akhirnya itu kan ada kerusakan biologisnya selanjutnya kerusakan kimia ini berhubungan dengan kerusakan lainnya misalkan karena adanya panas yang terlalu tinggi pada pemanasan minyak yang akhirnya dia mengacindarkan rusaknya komposisi atau Z-BV-nya misalkan kalau buahnya kalau buah dipanaskan itu ada kerusakan kimia yang menyebabkan sedihnya juga bisa menurun misalkan kalau sekarang buah-buahan ada yang goreng goreng ada kerusakan karena memang kemanasan minyak dari penggorengannya itu yang selanjutnya kerusakan biologis karena yang pengerak serangga parasit biasanya merusak buah-buahan sayuran biji-bijan dan ibi-ubian ini serangga akan melukai permukaan bahan pangan misalnya di serangga kulitnya sampai ke dalam sampai istilahnya mereka hidup sampai di apa biasanya kalau buah-buahan sampai ada hitam-hitamnya kalau mangga saya cakap namanya lagi biasanya ada hitam-hitamnya di dalamnya kalau ini karena dia melukai permukaan bahan pangan sampai ke dalam jadi nanti bisa ada kontaminasi karena buah-buahannya bolong istilahnya tidak mengurus lagi kulitnya ada kulitnya yang bolong ini dia ada kontaminasi nanti seperti bakteri kamir ataupun kapang nanti dia buah-buahnya jadi tidak bisa dimakan kalau ada bakteri ini selanjutnya manfaat dari sayur dan buah jadi ini kalau kalian kemarin sudah belajar manfaat dari serat pasti kalian juga sudah sedikit banyak tahu yang pertama menurunkan kolesterol dan memperlancar pencernaan jadi serat itu kan ada serat yang larut sama serat tidak larut jadi dia fungsinya memperlancar pencernaan dan juga fungsinya adalah memperlama pengosongan lambung jadi kita lebih lama penyangnya menurunkan kolesterol ini karena dia sebagai antioksiden dan juga dia sebagai yang pertama antioksiden yang kedua memang kalau kita konsumsi sayur dan buah dalam keadaan segar otomatis kita tidak mengonsumsi sumber-sumber dari kolesterol yang dia tinggi minyak-minyak yang selanjutnya meningkatkan sistem kebakar kebalan tubuh jadi ini adalah fungsi dari atau manfaat dari konsumsi keramik dan mineral dia fungsinya sebagai untuk meningkatkan imun imun tubuhnya dia meningkat selanjutnya membantu menurunkan berat badan ini karena fungsinya tadi ya yang dia memperlancar pengosongan lambung otomatis dia kenyangnya dalam waktu yang lama jadi dia akan terhindar dari sering nyemil jadi dia bisa membantu menurunkan berat badan yang selanjutnya memperhindar kulit, rambut, dan kuku karena memang tadi ya fungsinya sebagai vitamin dan mineral dan dia fungsinya juga sebagai antioksidan juga yang bagus untuk metabolisme dia membantu metabolisme limak juga protein juga oke ada yang mau ditanyakan dari sini mantep ya selamat menikmati